Kali ini telah hadir di samping saya Siapa lagi kalau bukan Mr. Aking Dia adalah seorang yang sangat berpengalaman Yang sangat super, yang sangat familiar Yang sudah kita kenal tentunya Dengan dunia hayalannya Dia adalah seorang yang tidak bisa saya jabarkan Karena dia bukan alibata yang diheja Jabar JR bukan Kali ini kita berdua akan mengisi di acara nada dan dakwah Selamat malam Mr. Aking Selamat malam Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah Baik sekali Baik Mr. Aking Pada acara nada dan dakwah kali ini Kita akan membacakan ya Masukan-masukan atau beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kru kita Yang masuk ke acara ini Dan mereka berharap Mr. Aking bisa menjawab pertanyaan-peranyakan yang telah disampaikan dan sudah dirangkum oleh kru lada dan dakwah Baik pemerintah Kita akan bersama-sama tentunya mendengarkan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan daripada audien dan penggemar nada dan dakwah Yang akan langsung dijawab oleh Mr. Aking Saudara pembar saya dari dunia maya Baik Mr. Aking ya Saya akan coba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan dakwah Para pemirsa beruntung sekali pertanyaan pertama yaitu dari saudara gendang Nah saudara gendang ini bertanya Mr. Aking Pertanyaan adalah Bagaimana menurut Mr. Aking Tentang derajat orang kaya dan orang miskin Di dalam pandangan sang pencipta Jadi beliau menanyakan tentang derajat orang kaya dan orang miskin Di hadapan pandangan sang pencipta Bagaimana menurut Mr. Aking Telah saya lantunkan Sebuah lagu yang berirama Irman Tuhan Di dalam kitab sucinya Al-Quran Miskin dan kaya itu sama Jadi Sesungguhnya Orang yang kaya dan yang miskin itu di hadapan yang maha kuasa adalah sama Yang membedakan adalah Hanya derajat takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat menarik sekali jawabannya Dan sudah kita simak Jawaban dari Mr. Aking Dirangkum dalam sebuah nada Begitu sangat merdu kita dengarkan tadi bersama Baik Mr. Aking pertanyaan yang kedua Ini datangnya dari Seruling Asal Cibambu Dia menanyakan Bagaimana Cara merasakan Dan mengetahui Bahwa Kita ini Bersaudara Walaupun berada Di berbagai penjuru dunia Atau berbeda negara Nah silahkan Bersaudara Wahai Ketahuilah Sesungguhnya Muslim Bersaudara Wahai Berpegang Dari lagu ini Menjelaskan Bahwa sesungguhnya Bahwa sesungguhnya Kita adalah bersaudara Dan Cara memperkuatnya adalah Dengan kita berpegang teguh Kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Mr. Aking Wow Luar biasa Kembali kita mendengarkan Kemerduan Daripada suara Mr. Aking Sudah Kita dengarkan bersama Luar biasa Jawabannya Untuk Mr. Seruling Tadi ya Oke Mr. Aking Saya akan Bacakan kembali Pertanyaan berikutnya Yaitu Datang dari Taman Bunga Ya Pemilik Taman Bunganya Adalah Gitar Nah Ini si Gitar Mau bertanya Mr. Aking nih Bertanya Pertanyaan adalah Gimana sih Mr. Agar kita Bisa Memotivasi diri Supaya Tidak Terlalu Cinta Pada Dunia Gimana nih Mr. Aking nih Pertanyaan dari Gitar yang berada di Taman Bunga Habis Dipetikin nih Dunia Hanyalah Persinggahan Dalam Sebuah Perjalanan Panjang Dunia Bukanlah Tujuan Namun Hanyalah Dan Tempat Bertanam Seperti itu Mr. Aking Bahwa Sesungguhnya Dunia ini adalah Persinggahan Dari sebuah Perjalanan Yang panjang Dan Hanya Tentang Untuk kita Bertanam Bagaimana Kita bisa Menanamkan Kebaikankah Kebaikankah Yang kita Tanamkan Ataukah Sebaliknya Keburukan Dan Yang kita Tanamkan Nanti akan Kita panen Luar biasa Sangat Indah Sekali Kita dengarkan Bersama Dari Mr. Aking Jadi Saudara Gitar Yang berada Di taman Bunga Sana Jangan khawatir Kalau Bunganya Banyak Dipetik Tetangga Karena Memang Sudah Nasib Anda Sebagai Gitar Sering Dipetik Tetangga Nah Kali ini Mr. Aking Kita Akan Coba Kepertanyaan Berikutnya Yang datangnya Dari Piano Dari piano Jadi Dia menanyakan Bagaimana Caranya Agar kita Tetap Semangat Dalam Melakukan Kebaikan Karena Bila kita Berbuat Baik Di bidang Apapun Kadang ada Saja Orang Yang suka Ngedek Atau Suka Nyingir Mr. Sementara Yang melakukan Kemungkaran Suka Kadang-kadang Dipuji Apakah Kita Berhenti Saja Melakukan Kebaikan Nah Ini Mr. Aking Gimana nih Saudara piano Rupanya Dalam Keragu-raguan Silahkan Mr. Aking Dipaparkan Menarik Sekali Menarik Sekali Jawabannya Adalah Kebaikan Kebaikan Harus Selalu Diserukan Karena Manusia Perlu Disadarkan Kemungkaran Harus Selalu Dihindarkan Pengaruh setan Harus Dihancurkan Dihancurkan Jadi Seperti itulah Bahwa Kita Jangan Merasa Anggan Dan Jangan Kutus asa Untuk Melakukan Kebaikan Karena Kebaikan Yang kita Lakukan Adalah Adalah Untuk Menyadarkan Saudara 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 Kita Dan Kemudian Kita harus Selalu Menghindarkan Kemungkaran Karena Sesungguhnya Pengaruh setan Harus Kita Hancurkan Oh Saudara piano Ya Harus Semangat Melakukan Kebaikan Ya Tujuannya Karena Manusia Perlu Disadarkan Kemungkaran Harus Dihindarkan Kata Mister Haking Betul Sekali Mister Akang Karena Tujuannya Adalah Untuk Menghancurkan Pengaruh Setan Ya Jangan Lupa Piano Ya Oke Mister Haking Kita Akan Bacakan Satu Lagi Pertanyaan Satu Lagi Mister Haking Pertanyaannya Datang Dari Mendolin Nah Ini Dari Mendolin Mendolin Bertanya Mister Kenapa Si Yang Maha Kuasa Menciptakan Atau Menakdirkan Tarap Kehidupan Manusia Itu Berbeda Beda Apa Si Tujuannya Kenapa Tidak Disamaratakan Saja Ini Pertanyaan Dari Mendolin Silahkan Silahkan Mister Haking Silahkan Dipaparkan Tentu sudah Diatur Dalam Hidup Ini Semua Berbeda Ada Yang Miskin Ada Yang Sedang Dan Ada Juga Juga Orang Kaya Agar Satu Sama Lain Bisa Saling Memerlukan Agar Roda Kehidupan Bisa Berputar Berjalan Berputar Berjalan Ini sebuah lagu yang Menyarankan kita Bahwa kita harus menyadari kehidupan ini memang berbeda Tujuan diperbedakannya taraf kehidupan manusia adalah agar bisa saling memerlukan Dan kemudian agar roda kehidupan ini bisa berputar dan bisa berjalan Nah mendolin sudah didengarkan ya jawabannya dari Mister Haking tadi ya cukup mendayu dayu cukup mengema cukup indah di telinga dan apabila kita perhatikan tadi jawaban dari Mister Haking Maka mudah-mudahan kita bisa menjalankannya ya Pertemuan kali ini kita sudahi dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu bersama Mister Haking tentunya Dan dengan saya pembawa acara Mister Akang Kami Akang dan Haking selalu support kepada kalian semua Tetap semangat dalam menjalankan kehidupan Mudah-mudahan acara nada dan dakwah ini dapat diterima di hati pemerintah semuanya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh